Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini lagi Terima kasih sudah mau belajar lagi setiap hari bersama saya, Koko Riko Oke, kali ini kita akan membahas Marubozu Candle, teman-teman Ya, ada yang tahu Marubozu Candle itu apa? Jadi, Marubozu Candle itu adalah salah satu dari sekian banyak candle pattern Sorry, ya Candle pattern, tapi dia single ya Single candle pattern Jadi, candle pattern itu kan ada yang terdiri dari satu candle, dua candle, tiga candle, dan seterusnya Lima candle, dan seterusnya Ini satu candle, ya salah satunya adalah Marubozu Ada juga pinbar, engulfing, dan semuanya Ini, kali ini kita belajar tentang Marubozu Apa itu candle Marubozu? Oke, dan bagaimana robot kita bisa mendeteksi keberadaan candle Marubozu Jadi, ini berguna buat teman-teman yang mau menggunakan prinsip Marubozu Oke, kita cari dulu ya Saya tadi sudah googling Ini Gambar Marubozu Nah, kalau teman-teman ketikan Marubozu di sini Tampilnya seperti ini Kita lihat Coba lihat-lihat ya Nah, coba gambar pertama nih Dari How to Thread Block Nah, Marubozu itu tuh, teman-teman lihat Kayak gini Ini Marubozu Bullish Ini Marubozu Beris Nah, udah kebayang belum bedanya dengan candle-candle yang lain Coba yang lain ya Ini Marubozu, ini Marubozu Nah, ini mungkin lebih jelas ya Nah, Marubozu candle itu Saya nggak tahu dari mana Marubozu Mungkin dari Jepang ya Candle Japanese Japanese candle Dia itu menunjukkan kedominanan Suatu Kedominanan si buyer atau seller Dalam satu waktu candle itu, teman-teman Dan ciri khasnya adalah Yang paling khas adalah Harga Dia nggak punya ekor Nah, dia nggak punya ekor Oke Marubozu Yang disebut Marubozu atau Marubozu Full itu Dia nggak punya ekor atas atau bawah Artinya Di sini kan candle beris ya Naik up Eh, sorry Bulis-bulis Bulis Nah, di sini kan open posisinya Open harga Harga open Harga open Dia terus naik Mungkin di sini ada dinamika naik turun-naik turun Tapi Ter-close paling tinggi Ya Di harga paling tingginya Gitu Jadi Harga opennya tadi Dibuat Jadi harga paling rendah Harga tutupnya itu Sama dengan harga tingginya Ya, itu Marubozu Bulis Sedangkan berisnya sebaliknya Harga opennya itu sama dengan tingginya Harga tutupnya itu sama dengan low-nya Atau harga low-nya itu sama dengan tutupnya Nah, close-nya Ya Nah, ada beberapa yang memakai Istilah ini Marubozu open sama Marubozu close Padahal sebenarnya Marubozu basicnya seperti ini Jadi ada yang Apa ya Ekornya itu hanya di satu sisi Nah, kayak gini kan bulis Bulis di Ekornya itu ada di harga penutupan ya Harga penutupan Pertama, dia kan open di sini Open, naik ke sini Dia sempat naik ke sini Ditutup di sini Di sini yang Marubozu adalah In-innya doang nih Apa? Opennya doang Harga open Maka disebut Marubozu open Close-nya tidak Marubozu Istilahnya gitu lah ya Tolong koreksi kalau saya salah Nah, yang bearish juga demikian Dia open di sini Turun karena bearish Close-nya di sini Tapi dia sempat ke harga lebih rendah Sehingga membentuk ekor Ini yang sama adalah open-nya Berarti Marubozu open Ada Marubozu open Ada Marubozu close Di sini Marubozu close Ini sebaliknya dari open-nya Open-nya itu Open di sini Dia ke bawah dulu Entah ke bawah atau ke atas dulu Yang jelas dia sempat ke bawah Membentuk ekor sini Dia naik ke atas Dan ditutup Sama dengan tingginya High-nya Dan itu menjadi high-nya Tingginya Nah, itu yang sama kan berarti Close-nya Disebut Marubozu close Disebut Begitu juga dengan Yang bearish Yang akan kita bahas adalah Prinsip Marubozu-nya teman-teman Jadi kita anggap Marubozu-nya full aja Open-nya Open dan close-nya itu Sama dengan high dan low-nya Itu candle Marubozu Ya Jadi di video ini Saya mengajarkan Bagaimana robot XML Mendeteksi Candle Marubozu Bukan bagaimana Cara men-tradingkan Candle Marubozu-nya ya Jadi Silahkan teman-teman Cari info Atau cari artikel Bagaimana Men-tradingkan binary Dengan Candle Marubozu Lalu Kalau mau buat bot-nya Kan harus mendeteksi Candle Marubozu-nya itu Setelah terdeteksi Teman-teman harus action Nah Saya membantu Di video ini Cara mendeteksinya saja Setelah itu Action-nya terserah teman-teman Jadi silahkan dimodifikasi Jadi robot ini Boleh teman-teman download Free Teman-teman tinggal download Klik link yang ada Di deskripsi Lalu ditambahkan Dimodifikasi Action-nya gimana Teman-teman Ya Kita sudah Saya sudah membantu Bagaimana robot Mendeteksi Marubozu Itu ya Oke Ini kita Oke kita ke notepad Kita akan buat aturan Supaya Clear Marubozu Supaya gampang Dalam membuat robotnya Teman-teman Marubozu Syarat pertama Adalah Jika Sorry Ini aja ya If Bullish Jika Bullish Berarti kan open-nya Di bawah Close-nya di atas Open Harus sama dengan Open Harus sama dengan Low-nya Dan Close Harus sama dengan High-nya Oke Jika bullish Gini-gini Yang kedua If Beris Jika beris Beris itu Merah Candle-nya ke bawah Berarti open-nya di atas Open-nya itu Harus sama dengan High Dan Close-nya itu Harus sama dengan Low Oke Sesimpel ini Teman-teman Marubozu Ya Rule robotnya Seperti ini Jika bullish Jadi cek dulu nih Harga open-nya Lebih Lebih tinggi Kah Daripada close Kalau open-nya Lebih Kalau open-nya Lebih rendah Atau close-nya Lebih tinggi Itu bullish Close-nya lebih tinggi Open-nya di bawah Open di bawah Close di atas itu Bullish Kan naik Hijau Berarti open-nya sama dengan Low Close-nya sama dengan High Sekarang kalau beris Beris itu kan Open-nya di atas Ditutup di bawah Merah Candle-merah Open di atas Tutup di bawah Artinya Yang sama dengan High itu open-nya Open sama dengan High Dan di bawah itu Low-nya itu sama dengan Close-nya Tutupnya Nah begitu ya Jadi kalau bukan Selain ini Kalau tidak sama dengan Ini ya Bukan Marubozu Gitu Oke Jadi kita Sebut ada Marubozu Bullish Dengan Marubozu Beris Marubozu Bullish Disini Marubozu Beris Oke Nah sekarang Kita ke Platform Binary.pod Kita ambil Contoh Market-nya Di Volatility 100 Ya Rise Fold ya Oke Blok 3 Delete Saja Sekarang Kita ke Blok 2 Blok 2 Nah kita pakai Candle 1 menit ya Kita candle 1 menit dulu Buat Mempercepat aja 1 menit aja Belum tentu Dapat Marubozu Di waktu kita Bikin video ini Di waktu saya Bikin video ini Belum tentu Dapat Marubozu Apalagi yang 5 menit 10 menit Jadi kalau kita Cek aja nanti Kalau dapet ya Dapet Kalau yang gak dapet ya Teman-teman Testing sendiri ya Di luar video ini Soalnya kalau kita Sampai dapet Mungkin bisa Takutnya berjam-jam Teman-teman Nah Pertama Pertama adalah Kita tentukan dulu Dia bullish Atau bearish Ya Open-nya itu Di atas Atau di bawah Intinya gitu Kita tentukan dulu Lebih gampang Close-nya deh Close-nya di atas Open atau di bawah Open gitu ya Dengan cara periksa If Jika Kita bandingkan Dengan ini Kita ambil Close-nya Close candle itu Cara ngambilnya Gimana Seperti ini nih Nah Disini ada Tick analysis Ada in candle list Read Blah-blah-blah-blah Disini Ambil Disini Open ini Rubah jadi close Ya From end 1 From end 1 Candle terakhir Artinya Candle terakhir Sedangkan kita maunya kan Kalau candle terakhir itu Artinya candle berjalan Teman-teman Candle yang sedang Taktik Tuk Tiktak Tiktuk masih Belum jadi Itu Itu candle pertama Kita mau ngecek Candle sebelumnya Yang artinya dia Candle 2 terakhir Eh 2 terakhir gitu ya 2 terakhir Berarti from end to Teman-teman Oke With interval default Ya 1 menit Kalau teman-teman mau 5 menit Silahkan rubah disini Ada 2 menit sampai 1 hari Silahkan sesuaikan Ya Ada juga teman-teman Yang marubozu-nya 1 hari Ada juga teman-teman Kalau 1 hari marubozu Dia lakukan apa Cuma akan lebih jarang Ya Cuma mungkin lebih akurat Mungkin ya teman-teman ya Close-nya Lebih besar Ini duplicate dari sini aja Kita ambil harga open-nya teman-teman Close-nya diganti jadi open Nah Jika close-nya lebih besar Daripada open Artinya kan itu candle Apa Bullish Ya Close-nya di atas Open Open-nya di bawah Nutup di atas Berarti itu hijau Bullish Bullish oke Nah Setelah kita tahu ini bullish Kita cek Jika ini bullish Apakah open-nya sama dengan low Dan close-nya sama dengan high Nah Nah kita caranya sama Ini di duplicate aja Duplicate Tadi apa Open sama dengan low Dicek Open Ini tetap dua ya Kan di candle yang sama Sama dengan Low-nya teman-teman Nah Ada dua syarat Dan Close-nya sama dengan high Berarti ini kita copy aja nih Kita duplicate Disini Kita pakai operator End Disini Saya klik kanan Saya external input Biar ke bawah Artinya teman-teman bisa Kayak gini Pasang disini Yang ini kan copot Pasangin lagi Yang bawah ini Taruh disini Yang bawahnya High Close sama dengan high ya Close Sama dengan High Oke Kita rapikan Nah Setelah ini terjadi Dapat Maka ini Baru terconfirm Marubozu bulis Saya akan kasih notifikasi Ke user Kalau ini Candle Sebelumnya Adalah Marubo Marubozu Bulis Candle sebelumnya Adalah Marubozu Bulis Oke Nah Sekarang Kita Ngedetect Yang Marubozu Beris Beris Kita harus Tahu dulu Closenya itu Di bawah Eh Iya Closenya di bawah ya Kita bikin Else if Teman-teman disini Else if Disini Duplicate Aja Closenya itu Harus Di Bawah Kurang dari Ya Kurang dari Open Berarti ini Beris Yang ini Duplicate Lagi Jika Beris Bandingkan Ini Rapikan Open Sama dengan High Teman-teman ganti Open Sama dengan High Lalu Yang kedua Close Sama dengan Low Close Sama dengan Low Ini ganti Low Nah Lalu Nah ini Notify nya Boleh kasih Warna merah Dia Warna merah Kok blue Si Red Candle Sebelumnya Adalah Marubozu Beris Sorry Harus Bahasa Inggris Supaya The Before Candle Before Candle Atau Candle Before The Before Candle Kali Ya Maklum Kalau Salah The Before Candle Is Blah Blah Nah Ini The Before Candle Is Marubozu Beris Ini kan Kalau Bullis Sama Beris Berarti Kalau Dia Tidak Masuk Sini Tidak Masuk Sini Berarti Harusnya Syarat Syarat Satu Satu Lagi Kita Gabungkan Kita Klik Kanan External Input Disini Yang Atas Taruh Disini Yang Bawah Ini Taruh Di Bawah Jadi Cukup Satu Ini Aja If Ini Hapus Masukkan Disini Jadi Jika Tiga Syarat Ini Terpenuhi Itulah Marubozu Bulis Demikian Juga Yang Di Bawah Kita Taruhkan Operator N Klik Di Klik Kanan Di External Input Yang Atasnya Ini Taruh Disini Ini Boleh Taruh Sini Dulu Yang Ini Taruh Disini Ini Lepaskan Ini If Hapus Notify Disini Nah Dengan Begini Akan Lebih Mudah Kita Membuat Else Berikutnya Artinya Gini Jika Semua Syarat Yang Atas Ini Terpenuhi Marubozu Bulis Jika Tidak Ini Tapi Ini Terpenuhi Yang Bawah Ini Maka Marubozu Beris Jika Tidak Keduanya Maka Bukan Marubozu Oke Clear Clear Kasih Notify Misalnya Warna Blue The Before Candle Is Not Marubozu Clear Jadi Entah User Minta User Request Client Kita Atau Kita Sendiri Yang Pakai Juga Clear Kita Bisa Lihat Oh Ini Bot Detect Benar Oh Ini Marubozu Oh Ini Bukan Marubozu Gitu Selan 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 Adalah Action Teman Teman Dalam Contoh Ini Saya Hanya Membantu Mendeteksi Teman 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 Bisa Pake Cara Ini Kedeteksi Marubozu Bullish Pake Cara Ini Kedeteksi Marubozu Beris Dan Sisanya Not Marubozu Setelah 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 Terdetect Setelah Terdetect Teman Teman Harus Ngapain Misalnya Misalnya Ini Action Saya Kombinasi Trading Sesimpel Ini Marubozu Bullish Saya Purchase Rise Teman Teman Lalu Saya Duplicate Kalau Marubozu Beris Saya Purchase Fall Fall Kalau Not Marubozu Saya Tidak Open Posisi Contohnya Seperti Itu Tick Misalnya Saya Buat Berapa Ya 5 5 Tick Jadi Sepanjang 1 Menit Itu Dia Buka Terus 5 Tick Open Posisi 5 Tick Kalau Marubozu Kalau Marubozu Bullish Sebelumnya Dia Buka Rise Terus Kalau Beris Fall Terus Put Terus Kalau Marubozu Tidak Open Posisi Oke Nah Nanti Teman Teman Boleh Silahkan Tambahkan Martingale Take Profit Stop Loss Cycle Stack Mungkin Kebutuhan Teman Teman Jadi Disini Saya Mencontohkan Bagaimana Robot Mendeteksi Si Marubozu Kita Coba Running Teman Teman Ini Di Market Apa Volatility 100 Coba Kalau Saya Buka Chart Disini Chart Volatility 100 Tadi Ini Volatility 100 Betul Kita Pindah Ke Candle 1 Menit Teman Teman 1 Menit Pilih Candle Lalu Disini Indikator Saya Hapus Biar Tidak Bingung Nah Ya Memang Disini Belum ada Marubozu Jadi The before candle Is not Marubozu Candle Yang ini Teman Teman Bukan Candle Yang sedang Berjalan Candle Yang sedang Berjalan Belum Terbentuk Dia mau Candle Apa Apakah Doji Star Engulfing Atau Marubozu Kan Tidak 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 Belum Selesai Candle Makanya Kita Tidak Candle Yang Sudah Selesai Ini Candle Kedua Terakhir Di sini Ada Ekor Atas Bawah Sedangkan Kita Mendefinisikan Marubozu Itu Tidak Ada Ekor Berarti Not Marubozu Bener The before candle Is not Marubozu Dalam Contoh Ini Dalam Video Ini Sepertinya Akan Kelamaan Kalau Kita Nunggu Sampai Marubozu Beris Atau Bullish Cuma Saya Cukup Yakin Dengan Kodenya Akan Berjalan Silahkan Teman Teman Download Lalu Di Testing Testing Dan Action Itu Teman 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 Tambahkan Modifikasi Action Apa Kalau Ketemu Marubozu Beris Harus Ngapain Kalau Ketemu Marubozu Bullish Harus Ngapain Kalau Tidak Ketemu Marubozu Ya Juga Harus Ngapain Gapain Oke Teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Cara Menetapkan Cara Mendeteksi Marubozu Candle Melalui Bot XML Oke Sampai Jumpa Lagi Di video tutorial Berikutnya Setiap Hari Jam 7 Malam Waktu Indonesia Barat Saya Koko Riko Pamit Salam Sehat Salam Sukses Amin